Suling Emas Naga Siluman, Jilid 19 Tiba-tiba YUHWI berkata, suaranya halus dan lembut, agak mengandung kemanjaan seorang wanita yang yakin bahwa dirinya dicinta Sam Susyok Eh, mengapa? Mengapa tidak kau lanjutkan bicaramu? Kang Bu bertanya sambil memandang heran, melihat betapa darah itu memanggilnya kemudian menunduk, dan kelihatannya seperti ragu-ragu dan bimbang Aku hendak bertanya sesuatu, akan tetapi takut Susyok marah Kang Bu tertawa, ketawanya bebas lepas Hahaha, engkau waneh sekali, YUHWI Pernahkah aku marah kepadamu? Dan pula, kenapa aku harus marah? YUHWI mengingat-ingat dan memang belum pernah Susyoknya ini marah Semenjak dia diperkenalkan kepada para penghulaui lembah suling emas Dia merasa amat takut kepada Tua Susyoknya, yaitu Cuhan Bu yang sikapnya pendiam, serius dan kelihatan galak Juga dia tidak pernah bicara dengan Ji Susyoknya, yaitu Cuseng Bu yang juga pendiam Hanya kepada Sam Susyok ini saja dia merasa suka dan cocok, dan Susyoknya ini selain amat ramah dan baik, juga usianya tidak banyak selisihnya dengan dia Susyoknya ini paling banyak baru berusia 34 tahun Apalagi semenjak diperkenalkan, dari sinar matu Sam Susyoknya ini dia tahu bahwa pendekar gagah ini tertarik dan sayang kepadanya Meluri kewanitaannya amat tajam dan tentu saja dia dapat menangkap hal ini Tapi aku merasa khawatir kalau-kalau engkau marah mendengar pertanyaanku ini, Sam Susyok Haha, kalau aku marah, biarlah engkau hitung-hitung mengalami satu kali mendapat marah dari ku pendekar itu Kemudian memandang dengan matanya yang lebar dan mencorong Yeuhawi, katakanlah, apa yang akan kau tanyakan kepadaku? Sam Susyok, aku ingin sekali tahu lebih banyak tentang keluargamu, keluarga suling emas yang amat sakti itu Kulihat Toa Susyok sudah menduda, padahal dia belum tua benar, dan Pekin semenjak kecil tidak beribu Kenapa Toa Susyok tidak pernah menikah lagi, Susyok? Dan juga Ji Susyok tidak pernah menikah Ahaha, engkau tidak tahu, Yeuhawi Tuako kematian istrinya yang sangat dicintainya dan dia tidak berani menikah lagi Tidak melihat adanya wanita yang dapat menggantikan istrinya Apalagi setelah melihat betapa mendiang Tuako Cusanbu suami Subomu itu menderita karena olah istrinya Maka dia tidak percaya lagi kepada wanita dan memilih tidak kawin lagi selamanya Adapun Ji Ko Cusanbu, dia itu memiliki penyakit sejak kecil, penyakit yang tak dapat disembuhkan dan jika dia menikah, maka penyakit itu akan membahayakan nyawanya Selain itu, dia melihat kehidupan yang sengsara dari mendiang Tuako Cusanbu dan Cuhanbu sehingga dia merasa ngeri untuk menikah Akan tetapi, keluarga Cu belum memiliki keturunan seorang laki-laki Cukangbu menghela nafas panjang Memang hal itu kadang-kadang membuat kami gelisah Akan tetapi semenjak datang Simhangbu, hati kami terhibur Anak itu baik sekali, dan memiliki bakat yang amat besar Dia telah dipilih oleh mendiang Toapeek, dan ternyata dia dapat mewarisi ilmu kami dengan baik Biarlah dia yang menjadi murid dan juga keturunan kami Siapa tahu dia kelak akan dapat menjadi suami pekin seperti yang telah direncanakan dan diharapkan oleh Tuako Cusanbu Ahaha, apakah di antara Sumoy dan Sute itu ada pertalian cinta? Yang ditanya menggeleng kepada Mereka itu masih terlalu muda kiraku untuk itu, akan tetapi hubungan di antara mereka cukup baik Engkau tahu, murid kami Hangbu itu memang hebat sekali Dia bahkan sudah berhasil, atau hampir berhasil melatih ilmu yang ditinggalkan oleh Hou Yang Toapeek Ilmu yang amat sukar dan mukjijat itu Khoai Leong Kiam Sud? Yang ditanya mengangguk dan sejenak mereka diam Sam Susyok Ya? Bagaimana dengankan sendiri? Aku mengapa? Maksudku, eh, apakah engkau juga seperti Jesus Syok yang merasa ngeri menghadapi pernikahan dan menganggap tidak ada wanita yang patut menjadi, eh, haha, jodohmu Pertanyaan itu membuat wajah pendekar tinggi besar itu menjadi merah Aku, eh, aku tidak pernah, aku belum memikirkan soal jodoh Jawabnya gagap Pendekar sakti yang menghadapi ancaman maut apapun juga akan bersikap tenang ini Menghadapi pertanyaan tentang jodoh itu menjadi gugup Sungguh hebat Ahaha, Sam Susyok, kenapa? Aku, eh, haha, kurasa belum waktunya bagiku untuk memikirkan jodoh Belum waktunya? Menurut dugaanku, Sam Susyok tentu sudah berusia tidak kurang dari 33 tahun sekarang Sudah 35 Nah, kenapa masih belum waktunya? Apakah engkau tidak juga hendak menikah kalau sudah berusia setengah abad? Ha, bukan begitu, YUHWI, akan tetapi, selama ini memang belum ada seorang gadis yang cocok untukku Dan sekarang, setelah ada yang cocok, hem, aku mungkin sudah terlalu tua untuknya YUHWI adalah seorang darah yang sudah matang Maka tentu saja dia dapat menduga kemana tujuan percakapan itu dan siapa yang dikatakannya tidak cocok itu Dengan sikap seolah tidak tahu dan manja dia bertanya Siapakah darah itu, Susyok? Mengapa mengatakan terlalu tua? Ayuh, coba dengar ini kakek-kakek yang berusia seabad mengeluh, dia menggoda Keng Bu tidak pandai bicara, akan tetapi sekali ini dia bercakap-cakap sampai sedemikian Banyaknya dengan YUHWI, sungguh membuat dia sendiri merasa terheran Mendengar godaan itu dia tersenyum, akan tetapi segera memandang tajam kepada YUHWI dan memegang tangan darah itu Sekali ini YUHWI memang terkejut, tidak dibuat-buat karena tak disangka-sangkanya bahwa pemuda itu akan memegang tangannya dan dia merasa betapa jari-jari tangan yang amat kuat itu menggenggam tangannya dan ada terasa getaran olehnya Getaran hangat dan mesra yang membuat jantungnya berdebar tidak karuhan YUHWI, katakanlah, engkau pun seorang darah yang usianya sudah cukup dewasa, kenapa sampai sekarang engkau belum juga menikah? Aku, aku sudah ditunangkan dengan orang, susiok Ah tiba-tiba Keng Bu menarik kembali tangannya seolah-olah dia telah memegang bara api, wajahnya pucat dan matanya terbelalak memandang kepada wajah darah itu Maafkan aku, ah, maafkan aku, katanya gagap Sungguh aku lancang, nah, habislah harapan Keng Bu Susiok, aku, aku ditunangkan di luar kehendakku, di waktu aku masih kecil, dan karena itulah aku pergi minggar dari rumah kakekku, tidak mau kembali lagi ke sana Aku tidak sedih dipaksa berjodoh dengan orang yang bukan pilihanku sendiri Aku telah membebaskan diri, dan yang menyatakan pertunangan itu adalah orang-orang tua, sedangkan aku tidak merasa terikat jodoh dengan siapapun juga Kata-kata yang tegas ini seakan-akan mengembalikan darah ke muka Keng Bu Dia memandang dengan sinar mati mencorong, kemudian dia memegang lagi tangan Yeuhawi, harapannya pulih kembali Benarkah itu, Yeuhawi? Aku bersumpah bahwa apa yang kukatakan itu setulusnya dari hatiku, Susiok Kalau begitu biarlah aku berterus terang Aku, aku telah menemukan wanita yang cocok dengan hatiku itu, Yeuhawi, dan wanita itu adalah engkau Aku cinta padamu Bukan main bahagia rasa hati Yeuhawi Dia balas memegang tangan pemuda itu dan memandang dengan wajah berseri, dan senyum malu-malu Dari pandangan matanya saja, sudah jelas terlukislah bahwa dia menerima cinta kasih pemuda itu dan bahwa pemuda itu tidak bertepuk tangan sebelah Yeuhawi tiba-tiba terdengar suara panggilan sumonya Yeuhawi terkejut dan melepaskan tangannya Sam Susiok, Subo memanggilku Sampai jumpa nanti, ah, aku bahagia sekali Susiok dan darah itu lalu meloncat dan berlari-lari meninggalkan Kang Bu menuju ke pondok subonya Diikuti pandangan Kang Bu yang tersenyum dengan hati penuh kebahagiaan Ketika ia duduk berhadapan dengan subonya, Yeuhawi dapat menduga bahwa tentu telah terjadi sesuatu karena sikap subonya tidak seperti biasa Subonya kelihatan berwajah muram, bahkan seperti orang marah ketika memandang wajahnya Yeuhawi, engkau jangan main-main dengan keluarga lembah suling emas Begitu dia berhadapan dengan subonya, dia mendengar kata-kata yang aneh dan mengejutkan ini Subo, apa maksud subo dengan kata-kata itu tanyanya sambil memandang wajah gurunya dengan heran dan penuh selidik Sepasang mati subonya yang biasanya jeli dan cemerlang itu sekarang nampak agak muram dan terbayang kemarahan Engkau saling mencinta dengan Kang Bu, bukan? Yeuhawi tidak merasa terkejut karena dia tahu bahwa subonya adalah seorang yang berkepandayan tinggi Maka tentu sudah dapat menduga tentang hubungannya yang mesra dengan Kang Bu Maka dia tidak mau banyak menyangkal, melainkan hanya mengangguk Hem, apakah engkau akan mengulangi pengalamanku yang pahit? Engkau jatuh cinta, kemudian menjadi istri Kang Bu, berarti menjadi keluarga lembah suling emas dan hidup terkurung di situ Seperti seekor burung dalam sangkar, tidak boleh keluar, tidak boleh berhubungan dengan dunia luar sampai engkau tua dan mati di situ Eh haha, subo, apa artinya ini? Teocu tidak mengerti Tidak ingatkah engkau kepada apa yang kualami di lembah itu? Aku menjadi istri mendi yang cusan Bu, kakak tertua mereka, dan aku hidup seperti boneka di dalam lembah itu Tidak pernah keluar, dan tidak diperbolehkan berhubungan dengan dunia luar Siapa kuat? Siapa dapat bertahan? Maka ketika datang tamu yang menarik dan amat ramah, aku mudah tertarik, salah siapa? Dan kau ingat lagi ibunya Pek En? Mana mungkin dia dapat tahan hidup seperti burung dalam sangkar? Keluarga cu itu adalah keluarga iblis Mereka mau hidup enak sendiri, mau merahasiakan tempat mereka dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keluarga mereka Mereka menganggap keluarga mereka sebagai keluarga langit, tak boleh dikotori dengan hubungan bersama manusia lain di luar lembah Dan engkau mau membiarkan dirimu tersesat ke dalam neraka itu? Ah Ye UHWI benar-benar terkejut bukan main mendengar ini Aku sebagai gurumu, aku sayang kepadamu, maka ku peringatkan engkau tentang hal ini, karena aku akan pergi meninggalkan tempat ini Subo mau pergi? Benar, sekarang juga Dan oleh karena itulah engkau ku panggil, bukan hanya untuk memperingatkanmu tentang hal tadi, akan tetapi juga untuk memberitahu bahwa hari ini kita saling berpisah Engkau harus tidak mengecewakan aku Kau wakililah aku, temui si Tian Coa Ong dan kau kalahkan muridnya agar hatiku puas Baik, Subo Akan tetapi, Subo sendiri, hendak pergi ke manakah? Wanita itu menoleh dan memandang keluar pondok, ke arah puncak yang jauh di sana Entahlah, aku hendak pergi menurutkan kata hatiku Aku sudah tidak tinggal dalam lembah suling emas, maka aku bebas pergi ke manapun juga Dan aku mungkin tidak akan kembali lagi ke tempat ini untuk selamanya Tapi, tapi kemana Subo pergi? Agar teucu dapat tahu dan dapat menyusul telat Mau apa kau menyusulku? Engkau kembalilah ke tempat asalmu, ke dunia ramai di timur Aku akan merantau di pegunungan ini, pegunungan Himalaya yang mahal luas Subo akan pergi mencari butai hiap Tiba itu wanita itu bergerak dengan cepat dan tahu-tahu lengan tangan YUHWI sudah dicengkeramnya Bagaimana kau tahu? YUHWI tidak kaget dan juga tidak takut, melainkan tersenyum Subo demikian dekat dengan teucu, sudah seperti ibu sendiri atau kakak sendiri Subo pernah bercerita tentang butai hiap, dan teucu tahu bahwa Subo masih mencintanya Maka begitu Subo mengatakan hendak merantau ke pegunungan Himalaya Siapa lagi yang Subo cari kecuali butai hiap? Wanita itu mengangguk klesu, engkau memang cerdik sekali, muridku Akan tetapi, aku berhak menikmati hidupku, berhak meraih cintaku Demikian pula teucu, Subo Aku tahu, akan tetapi engkau akan sengsara kalau menjadi keluarga di lembah suling emas Tapi kau cerdik, engkau lebih cerdik daripada aku Semoga saja kau berhasil mengatasi hal itu Nah, kau berangkatlah mencari si Tianco Aong, muridku Aku pun akan pergi sekarang juga Dua orang wanita itu sejenak saling berpandangan, kemudian mereka saling rangkul untuk beberapa lamanya Hati-hatilah engkau, muridku, kata Cui Beng Sian Li Teng Cun Ciu Lirih Dan mereka lalu saling melepaskan rangkulan dan berpisahlah mereka Akan tetapi janji itu masih kurang beberapa hari lagi Subo, YUHWI berkata ketika mereka akan berpisah Memang, kurang sebulan lagi Nah, aku pergi dulu, selamat tinggal, YUHWI Selamat jalan, Subo Harap Subo jaga baik-baik diri Subo Kata darah itu dengan hati terharu Memang, Subonya berhak menikmati hidupnya Berhak meraih cintanya Akan tetapi, pria yang dicinta oleh Subonya itu telah beristeri Diam-diam dia merasa kasihan sekali kepada wanita yang menjadi gurunya itu Setelah tiba waktunya, kurang lebih sebulan kemudian Berangkatlah YUHWI mencari si Tian Cho Aung di tempat pertapaan kakek itu Dia berangkat dengan hati besar sebab selain dia percaya kepada diri sendiri Dan merasa yakin akan dapat mengalahkan murid Raja Ular itu Juga dia merasa tenang karena dia tahu bahwa diam-diam kekasihnya Atau juga paman gurunya, Cuk Kang Bu Diam-diam membayanginya dari jauh seperti yang telah dijanjikan oleh pendekar sakti itu Kang Bu tidak mau datang berterang membantu YUHWI Karena hal ini amat merendahkan nama keluarga lembah suling emas yang terkenal Maka dia hendak melindungi kekasihnya secara diam-diam saja Akan tetapi betapa kecewa hati YUHWI ketika dia tiba di tempat pertapaan kakek itu Seperti yang diberitahukan subonya, dia hanya mendapatkan kakek itu seorang saja Si Tian Cho Aung bangkit berdiri, menyambut kedatangannya dan kakek ini berkata dengan ramah Jadi engkau adalah murid Cui Beng Sian Li, Nona? Memang hari ini adalah hari perjanjian antara gurumu dan aku untuk saling menguji kepandayan murid masing-masing Untuk menentukan siapa di antara kami yang lebih bekus mengajar murid Akan tetapi sayang, muridku itu telah pergi setahun yang lalu Ahaha, dia masih kanak-kanak, tidak dapat bertahan menanti sampai lima tahun, Nona, dan dia telah pergi Kakek itu menarik napas panjang Oleh karena itu, biarlah aku tua bangka yang tiada gunanya ini sekarang mengaku kalah kepada subomu Cui Beng Sian Li karena aku tidak dapat memenuhi janji YUHWI mengerutkan alisnya, hatinya kecewa dan dia merasa penasaran sekali Dia tahu bahwa gurunya memang suka kepadanya dan suka pula mengajarkan ilmu-ilmu silat kepadanya Akan tetapi di samping itu, gurunya mengajarnya selama lima tahun juga dengan maksud agar dia dapat mengalahkan murid kakek ini Dan sekarang, harapan dari subonya itu dikesampingkan begitu saja Dengan sedemikian mudahnya seolah-olah janji itu hanya main-main belaka Bagaimana dia akan menjawab kalau subonya kelak bertemu dengan dia dan bertanya tentang pertandingan itu? Lalu apa buktinya terhadap subonya yang telah dengan susah payah melatihnya selama lima tahun itu? Si Tian Cho Aung, mana mungkin engkau membatalkan janji selama lima tahun dengan demikian mudahnya? Jika memang muridmu itu takut menghadapi aku, kenapa engkau membuat janji lima tahun yang lalu? Kalau begitu, biarlah engkau saja mewakili muridmu dan aku mewakili guruku Pertandingan lima tahun yang lalu kita lanjutkan sekarang Ahaha, jangan begitu, Nona Mana mungkin aku yang tua bangka ini melawan engkau yang masih muda? Lawanmu adalah muridku, dan karena muridku kini tidak ada Maka engkau lah yang menjadi wakilnya, si Tian Cho Aung Nah, majulah Yeuhawi menantang Kakek itu menggeleng kepala Aku sudah tua Kalau begitu kau berlututlah menghadap ke barat dan mengaku kepada Subo bahwa engkau kalah olehnya Kata Yeuhawi Kakek itu tersenyum Eh, mana mungkin ini? Aku mengaku kalah Kera mengajar murid, bukan kalah bertanding Kalau begitu sambutlah ini Haid Yeuhawi mengeluarkan suara melengking sebelum menyerang Kemudian dia menerjang maju mengirim serangan kepada kakek itu Eh, haha, si Tian Cho Aung cepat mengelak sehingga serangan pertama itu leput Akan tetapi Yeuhawi sudah menerjangnya lagi kalang kabut Sehingga kakek itu harus cepat mengelak dan menangkis Karena serangan-serangan yang dilakukan oleh gadis itu sama sekali tidak boleh dipandang ringan Kepandaian Yeuhawi pada waktu itu telah mencapai tingkat tinggi sekali Sehingga tidak sembarang orang akan mampu bertahan terhadap serangan-serangan yang dilakukan untuk memaksakan kemenangan ini Akan tetapi si Tian Cho Aung adalah seorang pertapa sakti yang tingkat kepandainya seimbang dengan tingkat Cui Beng Sian Li Maka tentu saja dia mampu melindungi dirinya dari serangkaian serangan yang dilakukan oleh Yeuhawi Akan tetapi karena kakek ini sama sekali tidak pernah membalas serangan-serangan itu Dan hanya bertahan saja Maka sudah tentu dia segera terdesak hebat dan berloncatan mundur sambil beberapa kali menangkis Pada saat itu, nampak sesosok tubuh ramping berlari-lari mendatangi dari jauh menuju ke tempat itu Dan setelah dekat, terdengar suara orang yang datang ini berseru keras Siapa berani menghina suhu? Yang datang itu bukan lain adalah Cixian Seperti kita ketahui, Cixian ditolong oleh pendekar suling emas Kam Hong Lalu ketika mereka saling menceritakan pengalaman, Cixian bercerita kepada pendekar itu tentang diri Yeuhawi Calon istri yang dicari-cari oleh pendekar itu Mendengar ini, Kam Hong menjadi girang sekali dan dia minta kepada Cixian Untuk mengantarkan dia menemui Yeuhawi di kaki bukit lembah suling emas Selain ingin bertemu dengan Yeuhawi Juga Kam Hong tertarik sekali mendengar tentang lembah yang bernama lembah suling emas itu dan ingin menyelidikinya Di sepanjang perjalanan, mulailah Kam Hong memberi petunjuk-petunjuk kepada Cixian dalam ilmu silat Terutama sekali untuk memberi dasar kepada darah ini agar dapat menerima ilmu-ilmu yang mereka dapatkan bersama dari catatan di tubuh rakek kuno Kam Hong juga mulai melatih Cixian kalau memainkan suling Dan untuk memudahkan latihan, Kam Hong membuatkan sebuah suling bambu gading untuk darah itu Karena tempat pertapaan si Tian Cho Aong berada di antara perjalanan menuju ke lembah suling emas Maka Cixian mengajak Kam Hong untuk singgah di tempat pertapaan kakek itu karena dia hendak menjenguknya Ketika dari jauh dia melihat suhunya sedang diserang oleh seorang wanita Dan suhunya itu hanya mengelap dan menangkis tanpa membalas Cixian terkejut dan marah sekali Maka berlarilah dia secepatnya ke tempat itu meninggalkan Kam Hong sambil berteriak-teriak marah Mendengar teriakan itu, Ye UHAWI meloncat ke belakang dan si Tian Cho Aong berseru girang sekali, Cixian Sementara itu, Cixian sudah mengenal Ye UHAWI dan dia berkata Hem, kiranya engkau yang menyerang suhu? Suhu, mengapa ada menyerang suhu? Cixian, lupakah tahu? Hari ini adalah hari perjanjian antara gurumu dan gurunya Syukur engkau datang Ahaha, kiranya begitu? Bagus, aku sudah datang Engkau Ye UHAWI murid Ciu Beng Sian Li, bukan? Hayo, akulah lawanmu, jangan menghina orang tua Ye UHAWI tersenyum mengejek, memandang kepada darah yang cantik itu Cantik dan muda, kelihatan masih hijau maka tentu saja dia tidak gentar Bagus, memang engkau yang kucari untuk menentukan guru siapa yang lebih pandai Aku menyerang gurumu sebagai penggantimu, gara-gara engkau ketakutan dan melarikan diri setahun yang lalu Apa? Aku melarikan diri? Ayuh, engkau lah manusia yang paling sombong di dunia ini Yang paling tak tahu diri, kejam dan angkuh Cixian Cixian teringat betapa wanita ini telah meninggalkan Kam Hong dan menyanyiakan kesetiaan Kam Hong Membuat pendekar itu selama bertahun-tahun menderita Ye UHAWI terbelalak, tidak mengerti mengapa darah remaja itu agaknya amat marah dan benci kepadanya Hem, tidak perlu banyak mulut, kalau memang ada kepandayan, kau majulah tanangnya Baik, baik Aku akan melawanmu sampai selaksa jurus bentak Cixian dan dua orang wanita yang sama-sama cantik manis itu sudah saling terjang Entah siapa yang lebih dulu menyerang karena keduanya sudah sama-sama menyerang Tentu saja mereka berdua juga terkejut dan kini mereka keduanya mengelak Terjadilah kini pertempuran yang amat seru dan hebat Jauh bedanya dengan tadi ketika Ye UHAWI menyerang si Tian Cho Aung karena kakek itu sama sekali tak membalas Kini kedua orang muda itu saling serang dengan dasyatnya Si Tian Cho Aung sudah duduk bersilat dengan wajah berseri dan macu bersinar-sinar Kakek ini memang mempunyai semacam penyakit Yaitu suka sekali menonton orang bertanding silat dan suka pula bertanding sendiri mengadu kepandayan Namun bukan bertanding di dasari marah atau benci Melainkan semata metu karena suka bersilat dan bertanding silat Seperti bertanding olahraga Lupa bahwa bertanding silat sama sekali tidak dapat disamakan dengan pertandingan olahraga atau catur Umpamanya karena dalam ilmu silat terdapat ancaman-ancaman maut yang mengerikan Sedikit pun tidak ada sikap berat sebelah atau ingin membantu muridnya dalam hati Cho Aung Sungguh pun, seperti seorang gotoh adu jago, dia ingin melihat muridnya menang Baginya, kalah menang, luka atau mati sekalipun dalam adu ilmu silat Bukan apa-apa dan bukan hal yang dapat dibuat sesalan Pertandingan silat itu sungguh hebat bukan main Setelah menerima petunjuk-petunjuk dari kekasihnya, yaitu Cho Keng Bu Ilmu kepandayan YUHWI telah meningkat hebat Dia bersilat dengan ilmu silat yang dipelajarinya dari subonya Yang memang sengaja dilatihnya dengan tekun untuk menghadapi murid si Tian Cho Aung Yaitu ilmu silat Pat Hang Sien Kun Disamping memainkan ilmu silat yang banyak ragamnya Dan yang kedudukan kakinya mengatur kedudukan Pat Kua ini YUHWI juga mempergunakan tenaga Sien Kang Untuk melancarkan pukulan dari ilmu Kiam Tu Sien Chiang Sehingga kedua tangannya itu seolah-olah berubah menjadi pedang dan golok Hebatnya ilmu ini bukan kepalang Akan tetapi lawannya, Chi Sien, biarpun masih muda Namun memang sudah memiliki ilmu kepandayan yang hebat pula Tak percuma si Tian Cho Aung menggembelengnya selama 4 tahun Dan menurunkan ilmu Sien Cho Aung Tiante Chiang Ilmu silat bumi langit ular sakti yang hebat Ilmu ini adalah ciptaan si Tian Cho Aung sendiri Digabung dari ilmu silat Tiante Kun dengan gerakan-gerakan binatang ular yang lincah Karena dia sendiri merupakan seorang pawang ular yang sudah dijuluki Raja Ular Tentu saja dia mengenal baik gerakan-gerakan ular dan dia mengambil bagian-bagian yang amat lincah dari gerakan-gerakan ular yang bertarung Dan menciptakan gerakan-gerakan ini menjadi ilmu silat digabungkan dengan ilmu silat Tiante Kun Maka sekarang setelah Cixian memainkan ilmu silat Sien Cho Aung Tiante Chiang Gerakan-gerakannya amat aneh, lincah dan tidak terduga-duga sehingga YUHWI sendiri sampai menjadi kaget dan kagum Akan tetapi, andai kata darah remaja ini tidak menerima petunjuk-petunjuk dari Kam Hong Tentu tidak akan kalah menghadapi ilmu silat YUHWI yang lebih matang Baiknya, latihan-latihan yang diberikan Kam Hong baru-baru ini telah membangkitkan Sien Kang yang luar biasa dalam diri Cixian Hingga mampu mengimbangi pukulan-pukulan Kiam Tu Sien Chiang dari lawan yang amat berbahaya itu Maka terkejut dan kagumlah YUHWI ketika sambaran angin pukulan Kiam Tu Sien Chiang darinya dapat terpental kembali oleh hawa yang keluar dari kedua tangan darah remaja itu ketika menangkisnya Bukan main serunya pertandingan antara dua orang gadis itu, sehingga Kam Hong sendiri yang menonton dari jauh merasa kagum Tidak disangkanya bahwa YUHWI, tunangannya yang bertahun-tahun tidak pernah dijumpainya itu, kini sudah menjadi seorang wanita yang matang dan semakin cantik bahkan telah memiliki kepandayan yang tinggi Akan tetapi dia juga kagum melihat Cixian, kagum dan bangga bahwa darah remaja itu ternyata mampu menghadapi YUHWI yang demikian lihainya Dia melihat bakat yang amat baik pada diri Cixian dan mengambil keputusan untuk menurunkan ilmu-ilmu yang mereka dapat dari tubuh jenazah kuno itu Karena Cixian juga berjasa dalam menemukan rahasia ilmu-ilmu itu Juga si Tian Coa Ong kegirangan bukan main menyaksikan pertandingan seru itu Dia menggerak-gerakan kedua tangannya, seperti seorang anak kecil yang nonton adu jago atau adu jangkerik dan tidak dapat menahan emosinya Ikut menjotos jika melihat muridnya menyerang dan ikut mengelak kalau melihat ada pukulan menyambar ke arah muridnya Sungguh menggelikan dan lucu sekali tingkah kaget yang gila tontonan adu silat ini Hanya seorang yang menonton pertandingan itu dengan alis berkerut dan hati gelisah Orang ini bukan lain adalah Cuk Kang Bu Dia adalah seorang pendekar sakti dan tentu saja dengan mudah diadapat mengikuti jalannya pertandingan dan maklum bahwa kekasihnya tidak kalah oleh lawannya Akan tetapi dia melihat pula bahwa tidaklah mudah bagi kekasihnya untuk mengalahkan lawan Karena darah remaja itu memang lihai sekali, terutama memiliki dasar ginkang dan sinkang yang aneh dan kuat Sebagai seorang yang sedang jatuh cinta dan tergila-gila, tentu saja dia merasa amat khawatir kalau-kalau kekasihnya itu terluka Membayangkan YUHWI terluka mendatangkan rasa ngeri dalam hatinya, maka diam-diam dia lalu mengerahkan hikangnya dan bibirnya bergerak-gerak sedikit Biarpun tiada suara yang keluar, namun nampaklah perubahan pada pertempuran itu YUHWI terkejut ketika tiba-tiba dia mendengarkan bisikan-bisikan di dekat telinganya Dia tidak tahu suara siapa itu, karena hanya terdengar lirih berbisik-bisik seperti suara angin bermain pada daun-daun pohon Namun jelas sekali tertangkap olehnya dan ketika dia mendengar bahwa bisikan-bisikan itu merupakan petunjuk-petunjuk untuk gerakan-gerakannya selanjutnya Nyeranglah hatinya karena dia dapat menduga bahwa siapa lagi jika bukan Kang Bu yang memberi petunjuk kepadanya Maka dia kemudian bergerak mengikuti petunjuk ini dan dalam beberapa jurus saja dia telah berhasil menampar pundak Cisian sehingga darah remaja ini terpelanting Memang tidak tepat benar kenanya, akan tetapi setidaknya dia telah mampu mengenai tubuh lawan Maka dia mendesak lagi dengan penuh semangat sambil terus mentaati bisikan-bisikan yang memberi petunjuk itu Melihat ini, si Tian Cho Aung terkejut dan mengeluh, tetapi tiba-tiba dia merasa girang ketika dalam keadaan terdesak dan terhuyung Mendadak saja kaki Cisian bergerak sedemikian rupa dan ujung sepatunya dapat mencium betis lawan Membuat YUHWI juga terhuyung Kiranya dalam keadaan terdesak itu, tiba-tiba Cisian mendengar suara bisikan yang amat jelas Memberi petunjuk kepadanya dan dia pun tahu bahwa suara itu tentu suara Kam Hong Oleh karena siapakah yang demikian saktinya untuk memberi petunjuk kepadanya Suhunya tidak mungkin mau melakukan hal itu karena suhunya itu memang luar biasa sportifnya Tidak mau berlaku curang Dan memang dugaannya itu benar Kam Hong amat khawatir menyaksikan keadaannya Apalagi ketika pendekar ini melihat seorang pria muda yang berdiri jauh di belakang YUHWI dan dia cepat mengheningkan cipta Dia dapat merasakan getaran-getaran kuat datang dari pria itu Maka dia terkejut bukan main karena makalumlah dia bahwa pria itu amat lihaid dan sedang mengirimkan suara dari jauh untuk membantu YUHWI Maka, dia pun cepat mengerahkan hikang untuk membantu Cisian sehingga tanpa diduga-duga oleh YUHWI Cisian yang kena ditampar pundaknya itu mampu membalas dan dapat menemdang betis lawan Kini terjadi pertandingan yang semakin hebat Gerakan-gerakan mereka menjadi makin aneh Akan tetapi setiap serangan amat hebat dan ganas Menyimpang dari gerakan semula Akan tetapi hebatnya Masing-masing lawan dapat saja menghindarkan diri dan membalas pula dengan serangan yang tidak kalah aneh dan dasyatnya Kini si Tian Cho Aung berhenti menggerak-gerakan kedua tangannya dan matanya terbelalak memandang ke arah pertempuran itu Mulutnya ternganga karena dia melihat hal yang luar biasa sekali yang hampir tak dapat dipercayainya Dia seperti melihat betapa dua orang wanita itu berubah menjadi dua orang lain karena kini pertandingan itu berlangsung dengan hebatnya Dengan gerakan-gerakan yang amat aneh Muridnya itu sama sekali tidak lagi menggerakan ilmu Shin Cho Aung Tiante Chiang lagi Dan gerakan lawan muridnya itu pun amat anehnya YUHWI dan Chi Sian kini hanya bergerak menurutkan petunjuk bisikan-bisikan itu saja Dan ternyata dengan menurut petunjuk-petunjuk itu Mereka masing-masing bisa selalu menghindarkan diri dari serangan lawan yang amat dasyat Maka mereka lalu menurut secara membuta Maklum bahwa mereka masing-masing sudah dituntun oleh petunjuk-petunjuk yang dilakukan oleh orang yang memiliki tingkat jauh lebih tinggi daripada mereka Chu Kang Bu merasa terkejut bukan main menyaksikan kelihayan darah remaja itu Akan tetapi dia segera melihat Kam Hang berdiri jauh di belakang Chi Sian dan maklumlah dia bahwa ada orang pandai yang melakukan hal yang sama dengan dia Yaitu membantu darah remaja itu dengan melalui ilmu Chow A. M. Jib Bilt Mengirim suara dari jauh Dia merasa penasaran dan makin memperhebat petunjuknya Akan tetapi betapa kagetnya ketika melihat bahwa darah remaja itu tetap selalu dapat menghindarkan diri Bahkan membalas dengan serangan-serangan yang tidak kalah dasyatnya Juga Kam Hang menjadi kagum dan maklum bahwa orang yang membantu YUHWI itu benar-benar sakti dan luar biasa sekali Tiba-tiba terdengar suara teriakan nyaring sekali Menggetarkan seluruh tempat itu dan membuat dua orang wanita yang sedang bertanding itu terkejut dan meloncat mundur Tiba-tiba saja di situ sudah berdiri Cuhan Bu yang tadi mengeluarkan teriakan nyaring Sikapnya tenang, akan tetapi suaranya mengandung penuhi bawah ketika dia berkata Hentikan semua pertandingan bodoh ini Semua orang memandang kepada pendekar ini Seorang pria berusia 45 tahun, berpakaian sederhana, bertubuh tegap dan sedang Rambutnya sudah banyak putihnya dan rambut itu digelung ke atas Tidak dikunci seperti pada umumnya di zaman itu Inilah Cuhan Bu yang berjuluk Kim Kong Sian, Dewa Sinar Emas Tokoh pertama dari Lembah Suling Emas Biarpun pakaian dan sikapnya sederhana Namun sungguh dia berwibawa sekali sehingga Kam Hang yang juga sudah menghampiri tempat itu memandang kagum Kedua orang itu, Cuhan Bu dan Cuk Kang Bu Benar-benar merupakan dua orang pria hebat dengan sinar matu yang mencorong membayangkan tenaga dalam yang amat hebat Sementara itu, si Tian Cho Aung juga terkejut melihat munculnya dua orang laki-laki gagah lain Yaitu Cuk Kang Bu dan Kam Hang Cepat-cepat dia bangkit berdiri dan menghampiri Cuhan Bu Memandang penuh perhatian lalu menjura dengan hormat Harap maafkan kalau mataku yang sudah lamur ini tidak salah lihat Apakah kini saya berhadapan dengan Kim Siaw San Kok Chu, majikan Lembah Gunung Suling Emas Yang berjuluk dan bernama Kim Kong Sian Cuhan Bu Cuhan Bu memandang pada kakek itu dengan sikap dingin akan tetapi cukup hormat Dia membalas penghormatan kakek itu dan berkata, suaranya cukup ramah Harap si Tian Cho Aung tidak terlalu sungkan Saya memang Cuhan Bu dan dia itu adik saya Cuk Kang Bu Ia menuding ke arah adiknya, agaknya yang tinggi besar dan gagah perkasa itu Aih, ternyata Ban Kim Sian, dewa bertenaga selat sakati Sungguh merupakan penghormatan besar bagiku dapat berjumpa dengan tokoh-tokoh besar lembah suling emas Kata si Tian Cho Aung dan Kang Bu membalas penghormatan orang dengan sikap bersahaja Mendengar semua ini, Kam Hang menjadi makin kagum Dua orang itu memang hebat, pikirnya dan semakin tertariklah dia saat mendengar bahwa mereka berdua itu adalah majikan-majikan atau tokoh-tokoh lembah suling emas Cho Aung, kami sudah mendengar akan persaingan seperti kanak-kanak antara engkau dan Toa So kami Wah, wah Cui Beng Sian Li memang hebat dan bersemangat sekali Telah membuat perlombaan yang mengembirakan Sayang dia tidak hadir, kata kakek itu tersenyum Dia sudah pergi dan tidak berada di daerah lembah lagi, Cho Aung Oleh karena itu, habislah sudah semua perjanjian dan perlombaanmu dengan dia Dan kami harap agar engkau suka menghentikan persaingan bodoh itu Engkau dan Toa So telah melakukan permainan berbahaya Sehingga murid-murid diadu, bahkan engkau telah minta bantuan orang pandai Perbuatanmu itu dapat membuahkan permusuhan-permusuhan Kata Chuhan Bu dengan suara menegur dan dia menoleh dan memandang ke arah Kam Hang Yang sejak tadi memandang kepada mereka dan kepada YUHW yang kini berdiri dekat sekali dengan Kang Bu Minta bantuan orang pandai? Ah, aku tidak minta bantuan siapapun juga si Tian Cho Aung berseru dan kini dia pun memandang kepada Kam Hang Yang berdiri dekat Cixian dengan heran Melihat betapa Cixian nampaknya sangat akrab dengan pemuda berpakaian sastrawan itu Dia menegur, Cixian, muridku, siapakah temanmu itu? Kini Kam Hang melangkah maju dan dengan penuh hormat dia pun menjura kepada si Tian Cho Aung dan kepada dua orang pendekar sakti itu Suaranya halus dan tenang ketika dia berkata Harap Semwe tidak salah mengerti Sesungguh ya saya tidak hendak mencampuri urusan lociampu ini Dan kedatangan saya di sini adalah untuk urusan pribadi Maafkan saya Dia lalu melangkah maju dan berdiri menghadapi YUHWI Memandang dengan tajam sampai beberapa lama YUHWI melangkah mudur dan tanpa dia sengaja tangannya menyentuh tangan Kang Bu yang menggenggam tangan itu Moi-moi, ku harap dengan hormat dan sangat agar Rengka suka ikut bersamaku Kam Hang berkata dengan singkat saja karena dia tidak ingin banyak bicara dengan YUHWI di depan begitu banyak orang asing Wajah YUHWI sebentar pucat sebentar merah memandang kepada Kam Hang Lalu dia menoleh kepada Kang Bu, memegang tangan yang besar itu semakin kuat dan dia memandang lagi kepada Kam Hang Lalu berkata suaranya lirih namun tegas, aku tidak mau pergi bersamamu Kam Hang mengerutkan alisnya Tidak mungkin dia bicara banyak di depan banyak orang yang semua memandang kepadanya dan kepada YUHWI itu Karena yang akan dibicarakan adalah urusan pribadi Dia merasa heran kenapa YUHWI tak mau mengerti akan hal ini dan mengapa gadis itu masih bersikap begitu keras kepala seperti seorang anak kecil saja Dinda YUHWI, bertahun-tahun aku mencarimu dan setelah kita bertemu, mengapa kau bersikap begini? Aku hanya ingin bicara denganmu dan orang-orang tua di rumah menanti-nanti Aku tidak mau pulang Aku tak mau bicara lagi tentang urusan kita YUHWI berkata, di dalam suaranya terkandung isak HWI moi, Kam Hang masih hendak membujuk Betapapun juga, baik perjodohan itu dilanjutkan atau dibatalkan Mereka harus dibicarakan dengan baik-baik di depan para orang tua yang menjodohkan mereka Mendadak terdengar suara lantang dan nyaring, besar dan kasar tetapi mengandung keterbukaan Memaksa seseorang yang tidak mau apalagi kalau yang dipaksa itu seorang wanita, merupakan perbuatan rendah dan pengecut Kam Hang yang tadinya memandang kepada YUHWI, perlahan-lahan mengalihkan pandangannya dan kini dia memandang kepada wajah yang gagah perkasa itu Sejenak dua pasang metu yang mencorong seperti matu naga-naga sakti itu saling pandang Seolah-olah kedua orang pendekar sakti ini sudah saling serang melalui sinar mata mereka dan keduanya tak ada yang mau tunduk Keduanya memiliki kekuatan pandang metu yang luar biasa Kam Hang tersenyum tenang dan suaranya juga halus ketika dia berkata Mencampuri urusan pribadi orang lain merupakan perbuatan yang lebih rendah lagi selain tidak sopan sama sekali Kembali suasana menjadi hening menegangkan setelah terdengar kata-kata yang sama menusuknya ini Keng Bu nampak terkejut dan dia memandang kepada kekasihnya yang berdiri di dekatnya Lalu bertanya lirih, YUHWI, diakah orangnya pertanyaan yang hanya dimengerti oleh mereka berdua dan YUHWI mengangguk? Melihat kenyataan ini, wajah Keng Bu menjadi merah sekali dan tahulah dia bahwa dia berada di pihak yang salah Pria yang tampan dan lembut berpakaian sastrawan ini kiranya adalah tunangan YUHWI Tentu saja, sebagai orang luar, dia sama sekali tidak berhak mencampuri pembicaraan atau urusan antara dua orang tunangan Keng Bu adalah seorang gagah, maka kini dia merasa terpukul dan tidak berani bicara lagi Hanya memandang kepada Kam Hang dengan sinar matu, tak senang dan mengepal tinjunya yang besar Tidak tahu harus berkata apa atau bertindak apa Sejak tadi Cisian memperhatikan kesemuanya itu Diam-diam dia merasa kasihan sekali kepada Kam Hang dan menyesalkan sikap YUHWI yang demikian keras kepala Apa sih hebatnya perempuan ini sehingga berani bersikap demikian angkuh terhadap Kam Hang? Menurut penilaiannya, YUHWI masih belum pantas menjadi calon istri Kam Hang, sama sekali belum pantas Lalu dia melihat sikap Keng Bu, melihat betapa Keng Bu dan YUHWI saling berpegang tangan dan mengertilah darah ini Hatinya terasa panas sekali dan tiba-tiba dia terkekeh Suara ketawa yang halus nyaring ini tentu saja seperti halilintar memecah kesunyian yang menegangkan itu sehingga semua orang memandang kepadanya Cisian berjebi, bibirnya yang kecil mungil dan merah itu merunting dan dia memandang kepada YUHWI dan Keng Bu Lalu berkata dengan suara mengejek sekali Laki-laki yang merebut calon istri orang dan perempuan yang sudah bertunangan masih bergandeng tangan dengan laki-laki lain Sungguh merupakan pasangan yang setimpal sekali Bukan main hebatnya ejekan ini yang ditujukan kepada Keng Bu dan YUHWI Wajah YUHWI sampai menjadi pucat dan wajah Keng Bu menjadi merah bukan main dan tangan mereka yang saling bergan dengan itu tiba-tiba terlepas Cisian Kam Hang menegur karena dia merasa betapa ejekan itu melampaui batas, terlalu kasar dan menusuk perasaan walaupun dia mengerti bahwa darah itu melakukan ejekan karena kasihan kepadanya dan marah kepada YUHWI dan pria gagah perkasa itu Si Tian Cho Aung terdengar suara Keng Bu dalam dan berat Menggetar dan membuat jantung yang mendengarnya ikut tergetar Jikalau engkau tidak mampu menghajar mulut muridmu, biarlah aku yang akan menghajarnya Dia menghina orang keterlaluan Dan tiba-tiba saja tangannya bergerak ke depan dan dia sudah menampar ke arah Cisian Betapapun Cisian memiliki gerakan cepat, namun dia sama sekali tidak mampu mengelak lagi dan hanya terbelalak Pada saat itu, si Tian Cho Aung meloncat dan menangkis Des tubuh kakek itu terbanting keras ke atas tanah sampai bergulingan Hem, engkau malah melindungi muridmu yang kurang ajar itu Kata pula Kang Bu dan kembali dia hendak menyerang Cisian, kini bahkan meloncat ke depan Akan tetapi tahu-tahu di depannya sudah berdiri Kam Hong Kang Bu sengaja tidak mempedulikan orang ini dan tangan kirinya tetap menampar ke arah Cisian yang lari berlindung ke belakang Kam Hong Kam Hong berkata, sabarlah, sobat dan dia pun menangkis Duk dua lengan beradu dan akibatnya keduanya bergetar Akan tetapi tubuh Kam Hong sama sekali tidak terguncang dan dia memandang dengan sinar matu dingin Hem, tadipun engkau telah mengajakku men-men, apakah artinya ini? Darah remaja itu tidak salah karena apa yang dikatakan itu adalah kenyataan belakang Apakah benar-benar engkau hendak mencampuri urusan antara dua orang yang sejak kecil sudah dijodohkan untuk menjadi calon suami istri? Berkata Kam Hong sambil memandang tajam Kang Bu merasa serba salah Akan tetapi dia adalah seorang yang jujur, tidak mau berpura-pura karena sopan santun, dan dia suka bertindak atau mengucapkan apa yang terkandung di dalam hatinya Engkau tentu yang bernama Kam Hong, tunangan YUHWI, bukan? Nah, terus terang saja, aku sudah mendengar tentang engkau dan kini ketahuilah bahwa YUHWI tidak suka menjadi tunanganmu, dan kami berdua saling mencinta Aku akan melindunginya, kalau perlu mempertaruhkan nyawaku untuk itu Hem, caramu kasar sekali, sobat Kam Hong mencela Tidak peduli, aku sudah bicara terus terang Kalau engkau hendak memaksa dia, nah, biarlah kita memperebutkan dia melalui kepalan atau ujung senjata Kita adalah laki-laki, tidak perlu kiranya banyak bicara Setelah berkata demikian, Kang Bu memasang kuda-kuda dan siap untuk berkelahi Tubuh Cuk Kang Bu memang tinggi besar dan kokoh kuat, dan kini dia berdiri dengan tubuh tegak Dua kaki dipentang lebar, kedua tangan tergantung di kanan-kiri tubuhnya Agak ditekuk sikunya dan nampak jari-jari tangannya menggetar Tanda bahwa tenaga sinkang dari dalam pusarnya telah mengalir ke seluruh tuhuh Siap untuk dipergunakan menghadapi lawan Wajahnya membayangkan kemarahan dan kejujuran, kasar namun terbuka sesuai dengan wataknya Sebaliknya, Kang Hang sejak kecil telah terdidik dengan Budi Pekerti dan Sopan Santun Juga dia telah mendalami kitab-kitab Susing Go Keng Juga pelajaran-pelajaran tentang kebatinan dan kesusastaan Maka sikap Cuk Kang Bu itu terasa amat kasar dan tidak sopan baginya Biarpun sebagai seorang yang berjiwa pendekar dia amat menghargai kejujuran orang itu Melihat betapa kekasihnya itu telah memasang kuda-kuda dan menantang Kang Hang berkelahi Hati Yeuhawi merasa khawatir juga Memang dia tidak mau dijodohkan dengan Kang Hang Akan tetapi hal ini bukan karena dia membenci Kang Hang Melainkan karena kekecewaannya Dahulu dia tergila-gila kepada siluman kecil yang dalam hal ilmu kepandayan jauh lebih tinggi Daripada tingkat Siaw Hang atau Kang Hang Maka kenyataan bahwa dia dijodohkan dengan pemuda ini Sedangkan dia jatuh cinta kepada siluman kecil amat mengecewakan hatinya Andai kata dia dulu tidak jatuh cinta lebih dulu pada siluman kecil yang dikaguminya Belum tentu dia akan menolak perjodohan yang ditentukan oleh orang-orang tua itu Dan kini dia telah melakukan pilihan hatinya lagi Yaitu kepada Chu Kang Bu Pria yang dianggapnya amat gagah perkasa Maka melihat betapa Kang Bu menantang Kang Hang Dia merasa khawatir dan dia tidak menghendaki Kang Bu bertempur melawan Kang Hang Yang bagaimanapun juga tidak mempunyai kesalahan apa-apa kepadanya Wajarlah kalau Kang Hang yang ditunangkan dengan dia kini datang mencarinya dan mengajaknya pulang Sam Susyok dia berteriak sambil mendekati Kang Bu dan menyentuh lengannya Jangan berkelahi Mendengar ini, Kang Hang menjadi terheran-heran Hem, Susyoknya, ya katanya dengan suara dingin karena dianggapnya amat aneh dan janggal Jika kini tunangannya itu jatuh cinta dengan Susyoknya sendiri Bagi dia yang telah memiliki dasar pelajaran Tata Susyok, seorang Susyok, Paman Guru, tiada bedanya dengan seorang Paman sendiri Maka tidaklah pantas kalau terjadi hubungan cinta antara seorang keponakan dan seorang Pamannya sendiri Mendengar kata-kata yang adanya mencelak atau mengejek itu Chu Kang Bu segera memandang kepada tunangan kekasihnya dengan sinar matu mencorong dan dia pun berkata dengan suara lantang Benar, dia adalah murid Toa Soku Dia adalah murid keponakanku Akan tetapi kami saling mencinta dan kami hendak menikah Hayo, kalau engkau memang seorang jantan, hadapi aku sebagai laki-laki sejati Kam Hang tersenyum Hem, lagaknya seperti seorang jagoan tukang pukul di pasar saja Padahal, kalau aku tak keliru mendengar tadi Engkau adalah seorang tokoh besar dari lembah suling emas yang berjuluk Ban Kim Sian Tidak tahu apa hubungannya lembah tempat tinggalmu itu dengan suling emas Kalau tokohnya hanya seorang laki-laki yang setasar engkau Aku menyaksikan apakah suling yang kalian pakai sebagai nama itu benar-benar terbuat daripada emas Ataukah hanya tembaga yang diselaput emas Ucapan Kam Hang ini selain hendak menyelidiki tentang lembah suling emas Juga sebagai ecekan karena hatinya mulai panas melihat orang menantangnya tanpa ada perkaranya Hanya karena orang ini mengaku cinta kepada YUHWI Engkau laki-laki cerwek seperti nenek-nenek Hayo maju kalau engkau berani cukai Bu yang tidak pandai bicara itu semakin marah Akan tetapi pada saat itu Cuhan Bu sudah melangkah maju dan menjurah ke arah Kam Hang Gerakan kedua tangannya memberi hormat itu mendatangkan suara bersuit nyaring Sehingga diangdiam Kam Hang terkejut sekali Dan dia sudah siap menjaga diri dengan mengangkat kedua tangannya pula ke depan dada Akan tetapi sambaran angin itu tiba-tiba berhenti di tengah jalan Dan hal ini membuat Kam Hang kagum bukan main Hanya orang yang sudah hamat kuat singkangnya saja mampu menguasai gerakan angin tenaga yang keluar dari gerakan tangan semacam itu Maka dia mulai memperhatikan orang ini Seorang pria yang usianya 45 tahun kurang lebih Berpakaian sederhana sekali seperti seorang petani Bertubuh sedang dan tegap Rambutnya tidak dikuncir seperti kebiasaan orang-orang pada waktu itu Melainkan di gelung ke atas dan di kanan kiri kepalanya sudah terdapat banyak uban Tetapi sepasang matanya yang bersinar lembut itu mengandung wibawa yang dingin dan kadang-kadang mencorong bagaikan matuh harimau Perkenankan saya Cuhan Bu mintakan maaf terhadap sikap adik saya Cukeng Bu Maklumlah, orang yang sedang jatuh cinta kadang-kadang berkurang kesadarannya dan mudah marah Kalau orang yang dicintanya terancam atau tersinggung Akan tetapi, saudara tadi menyinggung-nyinggung tentang lembah suling emas Ketahuilah bahwa kami keluarga lembah sejak turun-temurun adalah orang-orang yang menjunjung tinggi keluarga suling emas yang menjadi nenek moyang kami Maka saudara yang telah berani meremahkan keluarga suling emas Agaknya memiliki kepandayan yang berarti Maka, biarlah sekarang adik Cukeng Bu mencoba kepandayanmu Bukan untuk membela kekasih, melainkan untuk membela nama lembah suling emas Tentu saja kalau saudara berani menyambutnya Tadinya Kam Hang sudah hendak minta maaf dan tidak melayani tantangan itu Akan tetapi tak disangkanya sikap sopan dan hormat dari orang itu ditutup dengan ucapan yang kembali mengobarkan kemarahannya Kalimat tentu saja kalau saudara berani menyambutnya itu merupakan tantangan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi Maka tersenyumlah dia, senyum yang pahit Jadi kalian adalah keturunan suling emas Hem, agaknya keluarga kalian terlalu memandang tinggi kepandayan sendiri Maka mudah saja menantang semua orang Baiklah, kalau urusannya untuk mempertahankan nama dan menantang pibu Aku menerimanya, asal bukan untuk memperebutkan wanita Sambil berkata demikian, dia mengerling ke arah YUHW yang menjadi merah mukanya Dan gadis ini pun lalu melangkah mundur Membiarkan kekasihnya menghadapi tunangannya yang sah itu Dua orang pendekar itu sudah saling berhadapan Keng Bu tetap memasang kuda-kuda seperti tadi Sedangkan Kam Hang berdiri biasa saja Namun seluruh aurat syaraf di tubuhnya sudah menegang dan bergetar Mendadak Chi Sian melangkah maju dan berkata dengan suara lantang Nanti dulu, Paman Kam Hang Suasana yang amat tegang itu menjadi kendur kembali Dan semua mati ditujukan kepada darah lincah itu Yang telah berani menghentikan dua orang sakti yang hendak mengadu ilmu Paman, kita harus berhati-hati menghadapi mereka ini Orang-orang yang telah berani menggunakan nama orang lain sebagai nenek moyangnya Tentu merupakan orang-orang yang tidak boleh dipercaya Paman hanya seorang diri saja sedangkan mereka ini begini banyak Jangan-jangan Paman akan dikeroyok nanti Maka sebaiknya diadakan perjanjian lebih dulu Hei, orang-orang lembah suling emas Bagaimana kalau kalian bersumpah dulu bahwa kalian tidak akan mengeroyok Paman Kam Hang Mendengar ucapan ini, si Tian Cho Aung berseru Ayuh, Chi Sian, apakah engkau mau mati? Engkau tak mengenal siapa Kim Xiao Kok San Chu dan keluarganya Mereka adalah pendekar-pendekar sakti yang tak pernah terkalahkan Yang gagah perkasa dan yang tidak pernah mencampuri urusan dunia Nama mereka bersih laksan air gunung Tiba-tiba terdengar suara Han Ko, apakah yang telah terjadi? Dan belum juga gemah suara itu lenyap Orangnya sudah nampak di situ seolah-olah dia pandai menghilang saja Inilah Chu Seng Bu, orang kedua dari keluarga lembah suling emas Dan tokoh ini memang memiliki kelebihan di antara saudara-saudaranya dalam hal gintang Gerakannya amat cepat sehingga tadipun suaranya telah datang Dan masih bergemal ketika tubuhnya tahu-tahu telah berada di situ tanpa nampak bayangannya Melihat ini, si Tian Cho Aung yang tadi kata-katanya terputus Kini melanjutkan kata-kata yang ditujukan sebagai teguran kepada muridnya itu Ah, ah, kini lengkaplah sudah dan mataku yang memang hari ini untung besar Cisian, lihatlah baik-baik dan kenalilah orang-orang sakti di masa ini Pemilik lembah suling emas yang pertama itu adalah pendekar Chu Han Bu yang berjuluk Kim Kong Sian Dewa Sinar Emas Dan yang kedua dan baru datang ini adalah Chu Seng Bu yang berjuluk Bu Eng Sian Dewa tanpa bayangan Kemudian yang ketiga dan tinggi besar itu adalah pendekar Chu Kang Bu yang berjuluk Ban Kim Sian Dewa bertenaga selaksak hati Mereka adalah tiga saudara sakti majikan-majikan lembah suling emas Maka jangan kau bicara sembarangan Mana mungkin akan terjadi pengeroyokan Ah, suhu hanya terkesan oleh julukan-julukan Biarpun julukannya Dewa, apa dikira Dewa tidak ada yang jahat? Buktinya tadi ada Susio yang berpacaran dengan murid keponakannya sendiri hendak membunuhku Chi Sian, sudahlah Aku percaya bahwa mereka tidak akan terlalu pengecut untuk mengeroyokku Pula, siapa yang takut dikeroyok? Bagus Chi Sian bertepuk tangan memuji Itu baru suara seorang gagah sejati Hayo, kalian penghuni-penghuni lembah suling emas Kalian keroyoklah Paman Kam Hong Kalau kalian memang tebal muka Bocah bermulut kotor tiba-tiba YUHWI membentak dan melotot kepada Chi Sian Daripada banyak mulut, mari kita lanjutkan pertempuran tadi Sampai seorang di antara kita mampus dan tidak dapat mengoceh lagi YUHWI, kau mundurlah dan jangan layani anak-anak Sobat Kam Hong, benar seperti yang dikatakan oleh Hongko tadi Mari kita saling menguji kepandayan untuk menebus kelancanganmu merendahkan keluarga kami tadi Kata Chu Kangmu sambil mendorong kekasihnya mundur dengan halus Suaranya kini tenang dan sabar dan hal ini dianggap berbahaya oleh Kam Hong Maka dia pun tidak berani memandang rendah Silakan, aku sudah siap sejak tadi Kang T, adik Kang, hati-hatilah Lawanmu ini bukan orang lemah Kata Chu Sengmu kepada adiknya Aku mengerti, Sengko, jawab adiknya Dua orang pendekar itu segera saling mendekati dan semua orang memandang dengan penuh perhatian dan hati tegang Karena betapapun tenang sikap mereka berdua Semua maklum bahwa di balik pibu ini terdapat semacam perebutan atas diri YUHWI YUHWI sendiri merasakan hal ini dan wajahnya menjadi merah sekali Jantungnya berdebar, girang dan bangga Dia merasa bagaikan seorang puteri yang diperebutkan oleh dua orang pahlawan perkasa seperti yang terjadi dalam dongeng Memang naluri kewanitaan selalu mendorong perasaan hati wanita untuk condong ke arah ingin dicinta, ingin dikagumi, ingin dimanja, ingin diperhatikan dan tentu saja semua itu memuncak apabila dirinya diperebutkan Dan dia tidak merasa khawatir karena dia maklum benar akan kelihayan kekasihnya, Chu Kang Bu Dia sendiri sudah merasakan betapa saktinya pemuda ini sehingga dia sendiri yang semenjak kecil telah menerima latihan ilmu-ilmu silat tinggi seperti tidak mampu apa-apa berhadapan dengan Chu Kang Bu Dan apakah kepandayan Kam Hong? Dahulu, ketika dia mengenalnya sebagai Xiao Hong, kepandayan pemuda itu tidak banyak selisihnya dengan kepandayannya sebelum dia menjadi murid Cui Beng Sian Li Teng Cun Ciu Bahkan mungkin dia masih unggul sedikit Andai kata sekarang kepandayan pemuda itu sudah meningkat maju sekalipun, rasanya tidak mungkinlah kalau akan mampu menandingi ilmu kepandayan Chu Kang Bu yang dia anggap tidak akan kalah oleh pendekar siluman kecil sekalipun